Halo guys selamat datang kembali di I2 Vision jeng 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 pause dulu pause dulu Oke kali ini gua nggak main di Sky ini ngapain lagi toh orang gua lebih oke gua lebih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai game Sky ini so apa yang pertama biasa yang belum pernah main pasti nanya game Sky ini tuh gamenya tentang apa sih Oke so games kayaknya itu game pertualangan dengan misi kita menyelamatkan 76 spirit Sorry children of the light dan 34 spirit statue yang tersebar di tujuh realm atau di tujuh empat tujuh gerbang ini oke nah kita ngumpulin CEO children of light buat apa sih 76 lumayan banyak loh so children of light ini itu untuk menambah level wing power nya kita jadi kalau misalnya kita terbang saya terbang di sini ini ini wing power satu baru tiga nggak bisa terbang lagi nah semakin kita mengumpulkan banyak children of light itu wing power kita tuh semakin banyak berarti otomatis kita bakal terbang lebih lama kalau kita terbang lebih lama berarti semakin tinggi dan semakin jauh untuk beberapa tempat itu kita kalau terbangnya ini bisa semakin tinggi dan semakin jauh itu mempermudah banget sih Oke ini saya Richard dulu Richard ya semisri charge nya bisa disini udah kau dekat dengan lilin oke Hai kemudian spirit statue spirit statue ini berapa sih kau dilihat disini jadi ini ada tujuh tujuh realm yang paling gampang dari Isle of Dawn yang paling pertama jadi setiap kita nyelamatin satu spirit statue ini kita bakal dapat satu imut ini namanya imut expression nah dari yang kita dapat pertama ini di sebelah kanan ada rambut terus nggak ada tanda lilin berarti itu free itu bisa kita dapetin nah disini ya kalau misalnya mau jadi misalnya ada mau karakter pria atau karakter wanita itu kalau kita kompulkan selesaikan di Isle of Dawn ini itu bisa dapat bisa dapat rambutnya sih ada dua nah ini untuk perempuannya jadi bisa pilih itu dua nah si si spirit statue ini selain kita dapat imut 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 ini kan kadang ada beberapa imut tuh bisa kita pakai untuk nyelamatin spirit statue lainnya selain itu kalau kita unlock menggunakan lilin itu bisa dapetin kayak seperti tadi ini ini karena free bisa dapetin rambut kadang bisa dapetin cape juga bisa dapetin makeup nah kalau kita semakin maintain relation sampai ke atas yang ditanda ini ini namanya wing buff wing buff ini juga berfungsi untuk menambahkan level dari wing powernya kita oke jadi ada sebanyak oke sebanyak 36 spirit statue nah dari total maksimal yang bisa kita kumpulin untuk wing buff itu ada 120 wing buff dapatnya dari mana total 76 children of light ditambah 36 spirit yang kita harus unlock semuanya untuk sampai dapat wing buff itu berarti ada 116 wing buff empatnya dari mana empatnya itu itu kita harus ada ambil quest dari wandering spirit yang biasanya bakal muncul di sini Hai nah dari wandering spirit ini kita bisa unlock wing buff juga dan juga kita bisa unlock untuk limited makeup atau cape yang seperti saya pakai sekarang kemah di wing buff sebelumnya itu dapat cap biru ini dengan bentuk yang berbeda oke oke selain itu di belakang saya ini mungkin teman-teman ada lihat ini ada spirit satu di sini dengan tanda seru ini apa sih ini tuh daily quest kita pencet ini 17 hours left to complete nah ada seperti ini itu masing-masing teman-teman harus selesaikan itu di riam yang di tempat spirit ini berdiri itu nanti bakal dapet candle yang putih candle putih itu yang mana candle putih jadi candle putih itu yang biasa kita dapetin itu candle putih itu kita bisa untuk maintain relation dengan spirit spirit ini oke ini kan butuh lima yang candle ini oke itu untuk maintain maintain dan juga untuk maintain dengan teman kita sendiri jadi dan pasti ada teman-teman ada nanya kita klik lagi saya disini di setiap real ini ini teman-teman kalau ada ada perhatikan pasti ada yang tanda tanya ya jadi yang tanda tanya itu bukan bukan sorry itu bukan bukan berarti kita nggak dapet spirit statuenya jadi spirit statuenya udah lengkap cuman kita ada tulisannya ini kompletionnya 23% ini namanya master kompletion jadi kita harus unlock semua yang ada semua relation yang ada di spirit statuenya sampai full baru bisa kita unlock unlock bagian tanda tanya ini di Eden untuk dapetin ultimate gift biasanya gifnya itu berbentuk makeup kayak rambut tapi itu limited dari Ancestor spirit spirit diatasnya spirit lagi oke oke kemudian yang paling utama biasa kalau main game ini nggak seru kalau nggak rame-rame ya jadi ad friend itu gimana chatting itu gimana oke kita dari ad friend dulu ya ini kebetulan pas ada teman disini ini seferos oke oke sorry tuh kita pencet lagi kelayapan dia kemana-mana biarin aja oke jadi kalau kita belum jadi teman biasanya itu kita tinggal invite via QR code sih QR code nya aja nanti tinggal WA atau kirim QR code ya kita tinggal import aja QR code nya nah kemudian kalau misalnya kita pengen temenan dengan teman-teman yang kita belum kenal kayak seperti ini nih yang masih bentuknya masih ini kita tinggal nyalain lilin itu buat lihat tuh rupanya dia oh sekalian dan quest oke dari sini kita belum temenan kenapa karena saya masih harus kasih dia satu lilin untuk unlock jadi join friend kebetulan lilin saya lagi habis itu nanti tinggal kumpulin nanti bisa jadi friend oke kemudian yang paling penting lagi kalau teman ini lebih ke arah update dari gamenya ya kalau misalnya teman misalnya seferos seferos ini sudah update yang paling baru untuk gamenya sedangkan saya belum update itu kita nggak akan bisa ketemu di satu tempat ini jadi harus sama-sama gamenya dengan versi yang sama baru bisa kita satu channel oke setelah itu yang paling penting lagi chat game ini susah banget ya lihat orang-orang chat ya jadi kalau untuk chat itu kita hanya bisa chat dengan yang sudah jadi temannya kita kalau misalnya belum itu biasanya bentuknya titik-titik jadi gimana caranya chatnya oh dikasih dikasih heart become friend jadi dia asking for friend lucunya disini kalau untuk jadi teman itu kita sendiri yang kasih nama ke dia oke 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 ini nickname nya kita terserah mau kasih nama apa aja jadi bukan dari nama dia accept aja saya move in oke jadi teman baru saya perlu lilin untuk dosa ini bisa jadi favorite favorite juga yang bagian bintang jadi favorit kayak seperti si seferos ini oke kemudian kita ke chat chat ini kita kita tinggal pencet di screen ujung nah ada keluar ini ujung kanan ini ada tanda sorry nah ini ada tanda tiga ini kita tinggal chat hello oke oke kemudian ada keluar tulisan di atas kepala kita kita klik aja untuk memperbesar kita turun oke jadi hello nanti dia teman-teman yang ada di teman kita dia bisa bisa baca tulisan ini tapi kalau yang belum jadi teman itu cuman dot aja sih titik-titik aja ini cara pertama kemudian mungkin yang paling teman-teman yang sorry mungkin paling yang teman-teman tau mungkin duduk di bench ya itu di bench nanti kita coba nanti di DLF Prairie ada satu lagi sebenernya cuman sebentar ada teman jadi dia kasih heart kita dapat heart nah heart ini kita bisa sedikit ke tempat lain tadi heart itu kita bisa dapat dari teman juga itu buat beli beberapa kostum-kostum sih oke kembali lagi untuk chatnya jadi nanti di bagian realm itu kita kalau sudah finish kita kesini instrument sini ada kursi bagian kursi ini tersebut kalau misalnya teman-teman punya instrument ini ini teman-teman bisa bikin meja sendiri untuk chat bareng-bareng itu cara keduanya cara ketiga cara ketiga ya kita harus ke bench yang ada harus nyalain lilin untuk chatting dengan teman-teman oke untuk notenya ini kita chatnya nggak bisa private message ya jadi kalau misalnya kita ada teman kita lagi party berlima ya lima-limanya bisa lihat chatnya kita kita lagi ngomong apa jadi nggak bisa rahasia-rahasian antara player satu dengan player lainnya yang harus ada teman-teman misalnya 3, 4, 5 nggak bisa lihat dari 1, 2 yang baca eh 1, 2 yang ngomong kita unlock high five jadi ini kita bisa maintain terus sih maintain untuk relation dengan teman-teman high five oke kalau makin naik bisa unlock banyak sih ini untuk yang teman-teman punya oke untuk dari ad friend chat seperti itu sih sebenarnya simple sih cuman karena ini gamenya masih baru ya jadi kadang masih agak leggy sih kemudian kalau misalnya kita mau ke real ini kalau mau bareng itu disarankan banget kita harus holding hand kalau nggak nanti misalnya masuk bareng keluarnya pun nggak akan ketemu jadi kadang tuh ketemunya maksudnya langsung kepisah gitu jadi beda channel sama-sama di lokasi yang sama tapi nggak bisa ketemu mau nggak mau harus balik ke home lagi ketemu lagi lumayan ribet sih sebenarnya cuman ya mungkin karena gamenya memang udah diatur seperti ini ada per channelnya jatohnya kita harus nanya tangan untuk tetap bareng oke seperti itu jadi diajak oke enaknya kalau misalnya holding hand ini biasa kalau sama temen yang mungkin sudah level yang jauh di atas kita atau mungkin udah selesai itu bisa di jadi anggapannya kita tinggal pegang konsolnya aja nanti dia bisa guide kita kemana untuk menyelesaikan misi-misinya juga atau nggak mungkin ya kayak temen kita udah levelnya level wing powernya sudah lebih tinggi daripada kita lumayan dan hemat waktu untuk recharge dan lain-lain kita bisa terbang lebih lama karena menggunakan wing powernya dia kita nggak kena sama sekali sih oke tadi dari heart tadi pas lagi ada yang kasih heart itu seperti itu dapat dari dapat dari temen satu lagi itu kita harus sebentar ini diajak kabur satu lagi itu kita bisa dapat dari spirit statue cuman kalau di spirit statue ini berarti kita harus tukar dengan candle seperti yang di atas ini ya satu heart harus dengan tiga candle oke yang paling penting sebelum saya tutup di guide ini itu di bagian eye of Eden ini kalau misalnya temen-temen udah main sampai sorry temen-temen udah main sampai di end sudah sampai mati itu sebelum reborn itu mendingan spend ascended lightnya untuk beli wing buff kenapa karena kalau nggak itu pas rebond lagi nanti wing powernya cuman satu jadi terbangnya susah banget sih jadi kayak kembali jadi kembali jadi newbie lagi tapi tapi ascended candle kita tetap ada tetap ada disini jadi paling pertama berdapatnya 10 tetap ada disini cuman kalau misalnya kita beli di home itu nanti terakumulasinya kalau saya harus balik ke eye of Eden harus mati lagi untuk kedua kalinya dan sebelum reborn saya harus purchase lagi harus spend ascended candle untuk bisa dapat wing wing buffnya jadi wing power saya pas restart itu sudah lebih dari satu jadi bisa dikumpulin sih oke sepertinya yang penting-penting sih sepertinya itu aja cuman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di bawah itu sebisa mungkin kita akan balas kita akan jawab dari pertanyaan teman-teman dan kalau misalnya kita teman-teman mau main bareng boleh oke nanti kita invite kita bisa main bareng disini bisa guide bareng juga untuk mungkin untuk main questnya atau yang lain-lainnya oke oke so jangan lupa subscribe-nya notification bellnya tetap dinyalain kenapa? karena nanti saya ada main di game lainnya selain Sky ini karena ini udah selesai untuk game Sky udah sampai di eye of Eden dan quest dari wandering spiritnya belum muncul jadi saya belum lanjutin lagi untuk episode berikutnya dari Sky tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan dan lain-lain teman-teman bisa komen jangan ragu-ragu untuk komen kita bisa ngobrol-ngobrol di sana oke sampai ketemu di episode game berikutnya kita bakal menyajikan game-game lainnya yang lebih seru lagi so peace guys bye-bye bye-bye terima kasih tanda-tuh bye-bye dan ini selamat menikmati